Intro Menduan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto Sabtu 22 Mei 2021 Bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan Sabda Tuhan Dari Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25 Kita siapkan hati kita Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Ketika Petrus berpaling Ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama Duduk dekat Yesus dan yang berkata Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus Jikalau aku menghendaki Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang Itu bukan urusanmu Tetapi engkau, ikutlah aku Maka tersebarlah kabar diantara saudara-saudara itu Bahwa murid itu tidak akan mati Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus Bahwa murid itu tidak akan mati Melainkan Jikalau aku menghendaki Supaya ia tinggal hidup sampai aku datang Itu bukan urusanmu Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini Dan yang telah menuliskannya Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar Masih banyak hal-hal lain lagi Yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab Yang harus ditulis itu Demikianlah Injil Tuhan Terpucilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih Kalau sebelumnya Yesus pernah bernubuat Tentang penyangkalan dan pemulihan Petrus Kini Yesus menubuatkan bahwa Petrus akan mengenapi ucapan untuk bersedia mati bagi Yesus Tetapi dalam rencana dan anugerah Allah Kini saatnya Petrus belajar taat dan mengasihi Tuhan secara penuh Bahkan dengan resiko mati sekalipun Tak seorang pun manusia mudah menerima kematian begitu saja Petrus pun perlu anugerah Dan waktu untuk dapat menerima hal itu Kembalanya yang baik telah digiring ke pembantaian untuknya Petrus pun mendapat kehormatan Untuk mati Karena Tuhannya Dalam tradisi gereja Dituturkan bahwa Petrus mati disalibkan dalam posisi terbalik Kepala di bawah Kaki di atas Mengapa? Karena Petrus merasa tidak layak disalib dalam posisi yang sama Seperti Yesus Murid yang dikasih Yesus tidak lain adalah Yohanes sendiri Bila dilihat dari sejarah Maka Yohanes telah mencapai usia lanjut pada waktu itu Dan mati lama Sesudah usia usur Agaknya Petrus ingin tahu Apa yang akan dialami oleh Yohanes Di masa yang akan datang Tetapi jawaban untuk Petrus jelas Tetapi engkau ikutlah aku Yesus ingin mengingatkan Petrus Sesudah ia dipulihkan Bahwa untuk mengikuti Yesus Orang tidak boleh terpengaruh kondisi Atau keadaan orang lain Mungkin ada yang mengalami kehidupan mudah Sementara yang lain harus menderita Mengikuti Yesus haruslah dengan sebulat hati Harus total Apapun resikonya Orang juga harus setia pada tugas apapun Yang Tuhan percayakan kepadanya Petrus dipercaya sebagai gembala domba Sementara Yohanes menjadi saksi akan karya Yesus Saudara-saudari yang terkasih Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus dan hidup taat Serta melaksanakan perintah-perintahnya Taat kepada Yesus adalah salah satu hal yang penting Karena hidup dan mati kita Ada dalam penyelenggaraan Tuhan sendiri Marilah berdoa Ya Tuhan kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Atas segala rencana-rencana indahmu Bagi hidup kami Kami menyadari bahwa kami lemah Dan tidak dapat berbuat apa-apa tanpa engkau Maka kami mohon Penuhilah hati kami dengan kasih Yang luar biasa Yang berasal dari engkau sendiri Sehingga kami pun merasa yakin Bahwa Kami hanya bisa hidup Ketika kami bergantung pada kasihmu Ini semua kami mohon kepadamu Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita sekalian Senantiasa Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan